Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy Buds FE. Sebuah TWS Fan Edition terbaru dari Samsung yang punya suara bagus, terus fitur lengkap, punya konektivitas antar device yang mulus, dan punya harga yang terjangkau. Oke, sebelum lanjut, kita mau lihat dulu isi di dalam box-nya. Pertama tentu aja ada charging case dan earbuds yang ada di dalamnya ya. Terus abis itu ada buku manual, ada kabel C to C, ada eartips cadangan ukuran S dan L, dan ada wingtips cadangannya juga. Desain charging case-nya sendiri cukup simpel dengan berbentuk kotak gini. Untuk pilihan warna, ini ada dua ya. Yang aku pakai sekarang ini itu graphite dan ada juga yang white. Untuk yang graphite ini, dari luar masih kelihatan putih. Tapi waktu dibuka, baru deh bagian dalam dari charging case-nya dan earbuds-nya ini tuh punya warna yang gelap. Untuk desain earbuds-nya ini aku juga suka ya. Bentuknya ergonomis yang lebih fit di telinga ketimbang yang ada tangkai-tangkainya gitu. Apalagi dengan adanya wingtips, ini ngebuat dia tuh jadi lebih nyaman juga pas dipakai. Untuk grip touch dan grip areanya ini juga terpisah ya. Jadi kalau kita misal mau ngatur posisi buds-nya di kuping, itu nggak perlu khawatir karena ini nggak akan kepencet touch-nya. Yang jadi keunggulan Samsung Galaxy Buds FE ini, itu tuh dia punya fitur ANC atau Active Noise Cancellation. Simpelnya fitur ini tuh bisa ngebuat suara di sekitar kita yang aslinya bising kayak gini. Itu jadi bisa lebih keredam kayak gini. Ada juga fitur Ambience Mode. Misal kalian tuh mau dengerin suara di sekitar, ini nggak perlu ngelepasin buds-nya ya. Jadi kita bisa lebih aware lah sama sekitar kalau misal kita lagi kumpul-kumpul sama orang. Kedua fitur ini itu bisa kita switch ya antara ANC atau Ambience Mode. Kalian tuh bisa atur sendiri sesuai kebutuhan kalian. Dari segi performa earbuds-nya ini sendiri, itu punya waktu pemutaran 8,5 jam ketika ANC ini dimatiin. Tapi kalau ANC diaktifin, ini sekitar 6 jam. Kalau sekalian pakai charging case-nya, ini bisa dapetin waktu di 30 jam kalau ANC dimatiin, dan 21 jam saat ANC ini dinyalain. Untuk karakter suara ini cenderung lebih berat ya di bagian bass. Karena aku suka karakter suara yang tebal, jadinya ya aku suka sama karakter suara yang dihasilin Samsung Galaxy Buds FE ini. Cuma emang di sini tuh detailnya agak sedikit hilang, jadi kita tuh harus sedikit ngebiasain lebih lama lagi ya buat pakai TWS yang satu ini. Kalau buat microphone, Samsung Galaxy Buds FE ini itu punya 3 buah microphone di masing-masing earbuds-nya yang bisa nangkap suara lebih jernih nih ketika kita lagi pakai buah telpon. Dia juga dilengkapi dengan AI-powered yang bisa ngeredam noise jadi suara yang dihasilin tuh berasa lebih clean ya dari suara-suara berisik yang ada di sekitar. Oke, jadi ini adalah perekaman suara menggunakan Samsung Galaxy Buds FE. Dan di sini aku ngerekamnya pakai Samsung Galaxy Note 10 Lite ya. Ini smartphone jadul yang aku konekin ke Samsung Buds FE ini. Jadi smartphone ini emang umurnya udah lama, tapi karena dia masih support Android 10 ke atas ya, ini bisa sampai Android 13. Jadi aku bisa konekin ke Buds FE ini. Dan ya kualitas suaranya seperti ini kalian bisa dengar sendiri. Ini bikin hasil suara yang dikeluarin atau yang kalian terima saat ini. Itu jadi lebih oke. Ditambah kalau misal kita teleponan gitu ya sama orang yang jauh di sana, orang yang terima suara kita itu ya tetap bakalan enak dengernya. Dan ya kalian bisa nilai sendiri lah. Ini aku pakai smartphone jadul di pairing sama Galaxy Buds FE. Ini hasilnya seperti ini. Oke. Untuk pairing dengan smartphone Galaxy ini juga gampang. Dengan catatan device kalian tuh udah pakai minimal Android 10 ya. Pindah-pindah device antar Galaxy ini juga gampang banget selama kalian pakai Samsung account yang sama di device yang berbeda. Di sini ada juga fitur yang namanya SmartThings Find yang bisa tracking secara cepat ketika kita lupa naruh Buds kita itu ada di mana. Cocok lah buat kalian yang suka pelupa ya kalau misal suka naruh barang di mana. Apalagi buat barang kecil gini kan. Oh iya, yang nggak kalah penting material dari Buds FE ini itu pakai plastik daur ulang yang berasal dari jaring ikan dan tong air. Samsung tuh emang bener-bener nunjukin lah ya komitmen nyata mereka yang berkelanjutan untuk lingkungan yang lebih baik lagi. Oke, kalau buat harga sendiri Samsung Galaxy Buds FE ini itu dibanderol dengan harga Rp 1.399.000. Untuk promo kalian bisa dapetin lama Buds Cash dan diskon Rp 500.000. kalau kalian melakukan multiple buy dengan tab S9 FE di tanggal 10-12 Oktober 2023 via Samsung.com. Terus bisa juga nih dapetin Minion Buds Cash dan cashback Rp 200.000 dengan pembelian multi buy dengan Samsung Galaxy S9 FE atau Samsung Galaxy S23 FE di tanggal 13-16 Oktober 2023. Lumayan lah dapetin promo tambahan kalau misal kalian beli bundling. Oke, mungkin segitu aja buat video review dari Samsung Galaxy Buds FE ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.